selamat menikmati bisa berbahasa Inggris oh bagus semua ternyata sudah bisa ya oke coba sekarang tirukan suara atau yang Pak Ahmad ucapkan oke hello sekali lagi hello iya ternyata kalian semua sudah bisa ya oke apa yang akan Pak Ahmad ajarkan hari ini Pak Ahmad akan mengajarkan tentang cara berkenalan kalau kita bertemu dengan seseorang yang baru kita tahu atau baru kita ketemui biasanya kita mengajak dengan cara berkenalan apa yang kita ucapkan pertama kali ya yang kalian ucapkan tadi sama yaitu adalah oke betul sekali hello oke satu dua tiga hello ya bagus oke kemudian setelah hello kalian biasa mengucapkan apa ya kalian bisa mengucapkan pertanyaan-pertanyaan untuk saling berkenalan misalnya kalian menanyakan nama kalian menanyakan umur kalian menanyakan asal mereka berasal ya dari mana mungkin seperti itu oke oke lihat disebelah Pak Ahmad disini sudah ada ya yang paling atas kalian bisa melihat oke kalian baca satu dua tiga hello kemudian di bawahnya hi kemudian di bawahnya nice to meet you kemudian yang paling bawah nice to meet you too iya coba kita ulangi sekali lagi dari atas hello hi nice to meet you nice to meet you too apa fungsi dari kata hello atau hi fungsinya untuk menyapa lebih awal kita biasanya menggunakan kata hello atau hi kemudian apa arti kata nice to meet you nice to meet you artinya senang bertemu denganmu betul sekali kalau yang paling bawah tadi apa nice to meet you too ada yang tahu iya nice to meet you too artinya adalah senang bertemu denganmu juga oke sekali lagi kita ulangi ya dari yang paling atas hello lebih keras hello hi lebih keras hi nice to meet you lebih keras nice to meet you kemudian yang paling bawah nice to meet you too lebih keras nice to meet you too oke dari situ kalian sudah mengetahui bagaimana cara menyapa orang ketika kalian pertama kali bertemu anak-anak oke setelah ini pahaman akan masuk ke sesi kedua yaitu tentang bagaimana cara praktek dalam perkenalan sungguhan oke ya sampai jumpa di kesempatan kedua nanti tunggu session kedua dari Pak Ahmad hai anak-anak kembali lagi dengan Pak Ahmad di session kedua dalam pelajaran bahasa inggris oke di session ini Pak Ahmad akan mengajarkan kalian bagaimana cara menanyakan sebuah pertanyaan ketika kita berkenalan dengan orang apa biasanya yang kalian tanyakan apakah nama umur asal tempat tinggal atau yang lainnya oke Pak Ahmad akan mengajari kalian satu persatu tidak usah khawatir ini adalah pelajaran yang mudah lihat di samping Pak Ahmad di sini sudah ada tulisan yang paling atas adalah what is your name artinya siapa namamu coba kalian ucapkan bersama-sama satu dua tiga oke bagus sekali lebih keras lagi nice oke bagus anak-anak kalian sudah mulai mengucapkan bahasa inggris ya walaupun kita orang Indonesia tapi kita juga harus pinter bahasa inggris kenapa karena bahasa inggris adalah bahasa internasional kemudian apabila kita ingin menanyakan pertanyaan selanjutnya biasanya kita menanyakan nama kemudian apa responnya menjawab nama cara menjawabnya bila ada pertanyaan what is your name cara menjawabnya adalah lihat di sampingnya Pak Ahmad my name is Ahmad oke kalian bisa lihat disitu kita baca bersama-sama satu dua tiga my name is Ahmad ya sekali lagi kalian sendiri ya satu dua tiga oke nice bagus sekali anak-anak itu adalah cara menanyakan nama dan cara menjawab apabila ditanya nama ayo kita ulangi sekali lagi what is your name kalian bagus my name is Ahmad kalian oke bagus sekali kita ulangi sekali lagi tanpa Pak Ahmad ajari ya tanpa Pak Ahmad bacakan ya oke lihat di tulisan sampingnya Pak Ahmad lagi yang paling atas satu dua tiga oke yang bawahnya cara menjawabnya satu dua tiga oke kalian keren sekali hanya seperti itu anak-anak cara bertanya nama terus bagaimana cara menanyakan asal daerah misalnya mereka tempat tinggalnya dimana ya kita apa-apa yang tahu oke lihat di tulisan sampingnya Pak Ahmad where do you come from artinya dari mana kamu berasal mungkin ada yang menjawab I am come from Kartasura I am come from Solo I am come from Wernogiri I am come from Sukoharjo dan seterusnya dan seterusnya oke kita ulangi sekali lagi satu dua tiga where do you come come from lebih cepat where do you come from satu dua tiga lebih cepat lagi where do you come from satu dua tiga oke keren sekali kalian oke itu dulu ya jadi untuk menanyakan nama kita menggunakan what is your name untuk menanyakan asal tempat tinggal menggunakan where do you come from oke sampai jumpa nanti di session ketiga dari Pak Ahmad Pak Ahmad akan mengajari kalian sesuatu yang unik di session ketiga tunggu ya oke hai anak-anak kembali lagi dengan Pak Ahmad kita masuk di session tiga oke di session tiga ini Pak Ahmad akan memberikan satu pelajaran yang mungkin kalian belum pernah dapatkan sebelumnya yaitu tentang bentuk-bentuk di dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Inggrisnya adalah shapes oke apa itu shapes shapes lihat di sampingnya Pak Ahmad shapes itu terbentuk dari huruf S H A T E S membacanya adalah shapes artinya apa bentuk-bentuk bentuk yang pertama yang akan Pak Ahmad ajarkan kepada kalian ya kalian bisa buka buku paket kalian halaman berapa halaman 8 ya silahkan dicari dulu halaman 8 ya sudah terlihat di situ ada beberapa bentuk yang harus kalian pahami yang pertama adalah lingkaran atau dalam bahasa Inggris circle ikuti suara Pak Ahmad 1 2 3 circle bagus kemudian sebelah kanannya ada bentuk segitiga ayo semua siap-siap ikuti suara Pak Ahmad triangle 1 2 3 bagus sekali kemudian yang sebelah kanannya lagi ada di situ bentuk persegi pan panjang apa itu persegi panjang rectangle 1 2 3 oke bagus sekali kemudian kalian bisa lihat di bagian bawah yang berwarna hijau itu ada persegi ya apa bedanya persegi dengan persegi panjang kalau persegi semua sisinya 4 sisinya sama panjang apa bahasa Inggrisnya persegi yaitu square 1 2 3 square oke kemudian sebelah kanannya kalau orang mengatakannya itu adalah oval 1 2 3 oke kemudian yang terakhir adalah bentuk hati apa itu bentuk hati heart 1 2 3 heart oke kita urutkan ya dari yang pertama tadi yang pertama tadi adalah circle ulangi ya setelah paham ya 1 2 3 circle triangle rectangle oke bagus sekali oke bagus sekali 3 bentuk sudah kalian pahami kemudian yang bawahnya yaitu square oval heart agar lebih jelas lihat gambar di samping ya disitu kalian bisa melihat mulai dari atas ya ada circle bagus kemudian sebelah kanannya ada triangle oke bagus sekali sebelah kanannya lagi ada rectangle oke keren sebelah bawah ya bawahnya di baris kedua kalian bisa lihat disitu square oke kemudian sebelah kanannya oval oke terakhir heart ya bagus sekali nah sekarang pak Ahmad akan masuk di session keempat session keempat ini adalah quiz siapa yang bisa menjawab quiznya kalian berarti memahami apa yang pak Ahmad sampaikan oke ya anak-anak sampai jumpa di session keempat hai anak-anak kita masuk lagi di pelajaran bahasa inggris ini adalah session ke empat oke session keempat ini adalah waktunya untuk quiz ya siapa yang bisa menebak quiz dari pak Ahmad berarti kalian maham dari materi yang sudah pak Ahmad ajarkan bagus sekali kalian ya siap-siap ya bagaimana pak cara menebaknya tulis jawabannya di sebuah kertas kemudian foto jawabannya kirim ke pak Ahmad ya lewat whatsapp bisa oke nomor satu apa arti dari nice to meet you nomor dua apa arti dari what is your name nomor tiga bagaimana cara menjawab pertanyaan what is your name tulis ya jawabannya ya oke sekarang kita masuk ke nomor empat apa bahasa inggrisnya lingkaran kemudian yang nomor lima atau yang nomor terakhir apa bahasa inggrisnya persegi oke lima nomor saja jawabannya jangan lupa foto diberi nama kirim ke pak Ahmad agar menjadi nilai tugas kalian oke anak-anak cukup sekian ya dari pak Ahmad see you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat Terima kasih telah menonton!